assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi DMS channel 88 di video kali ini kita bikin tutorial cara mengganti busing aram atau karet kapak-kapak depan unit Sedan Timor Hai nah hasilkan video sampai akhir dan jika video ini bermanfaat bantu like share dan subscribe DMS channel 88 Hai setelah dipastikan mobil udah dipasang jack stand dan baru lebih buka hai 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 oh inilah di bawah setelah itu kita buka link stabilnya dan menemukan baut tetap kondisi 12 nah ini bagian belakangnya itu ada baut 4 biji itu baut 17 2 dan 14 2 biji nah diarah tepatnya itu bautnya baut 17 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kapak kapaknya udah turun tinggal kita press busingnya lagi ya atau karetnya untuk penggantian yang baru oke ini tahap pengepresannya selamat menikmati oke ini dilepas nah untuk tahap pengepresan ini jika tidak mempunyai alat press seperti ini bisa juga menggunakan ragum dari sebelum pemasangan jangan lupa dikasih plumas yang bagusnya itu pakai sabun colek atau sabun ekonomi biar pas dimasukin karatnya tidak rusak jadi lebih enak terima kasih jangan lupa jangan lupa jangan lupa oke selamat menikmati ini bagian sini paling sering penyok ya sekarang saatnya kita pasang-pasang lagi ke unitnya ya ini karena itu buka sekandas atau plastruk dia agak susah masuk selamat menikmati 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 selamat menikmati